selamat menikmati Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari yang indah ini kami tetap berkumpul Tuhan berkati kami dalam ibadah ini biarlah kami bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Adik-adik kita akan bernyanyi dipimpin oleh Kak Ica Shalom adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu pujian adik-adik boleh bangkit berdiri kita mau nyanyi satu lagu sama-sama yaitu Laskar Kristus Bang Renat Musik Saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus saya Laskar Kristus saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda pasukan menembak saya tidak menembaki musuh tapi saya Laskar Kristus adik-adik masih tetap bangkit berdiri kita mau nyanyi lagu yang kedua judulnya firman Tuhan ada di hatiku Bang Renat Boleh Musi firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh silami jiwaku berbuah 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 sekali lagi firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh silami jiwaku berbuah 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 sekolah minggunya dari distrik oke hari ini tanggal 29 Agustus 2021 eh kita mau baca firman Tuhan tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya yuk dipat tangan tutup mata tundukan kepalanya kita berdoa berbuah Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan atas penyertaanmu sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan badan yang segar Tuhan Yesus sebentar kami mendengarkan firmanmu Tuhan ajar kami Bapak untuk dapat mendengarkan firmanmu itu dengan baik berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firmanmu kiranya kau berikan roh hikmat dan roh kebijaksanaan agar dapat memberitakan firmanmu itu dengan baik sehingga tersampaikan kepada kami yang mendengarkannya terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur amin nah adik-adik udah pada siapin Alkitabnya kan yuk dibuka 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 buka adik-adik udah 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 2 Raja-Raja perjanjian apa? ya perjanjian lama ya adik-adik ya yuk kita mau baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 Naaman disembuhkan nah judulnya aja menarik nih Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang dihadapan Tuhannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel ia menjadi pelayan pada istri Naaman berkatalah gadis itu kepada nyonyanya sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya katanya begini, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu maka jawab Raja Aram baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian nah sebelum kita lanjutkan adik-adik lihat dulu video berikut ini ya Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi seorang pahlawan tentara sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram tetapi orang itu sakit kusta seorang anak perempuan dari negeri Israel ia menjadi pelayan pada istri Naaman berkatalah gadis itu kepada nyonyanya sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada Tuhannya katanya begini, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu maka jawab Raja Aram baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu shikal emas dan sepuluh potong pakaian segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu dikirimnya lah pesan kepada Raja biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir Naaman dengan gusar sambil berkata aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri mengenama Tuhan alahnya dan dengan demikian menyembuhkan menyakit kustaku bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel tetapi pegawai-pegawainya datang menekat serta berkata kepadanya Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu bukankah Bapak akan melakukannya apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu mandilah dan engkau akan menjadi tahir kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa pergilah dengan selamat dan walaupun Naaman menesaknya supaya menerima sesuatu ia tetap menolak akhirnya berkatalah Naaman jikalau demikian hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban semblihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan 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 nah adik-adik udah dengar kan cerita tentang Naaman di video tadi ya Kak Meri cuma mau kasih pesan aja mengenai inti dari cerita itu yang pertama walaupun ada seorang gadis yang tertawan dibawa oleh tentara dari Naaman tapi gadis itu dia tidak mencelakakan tuannya padahal Naaman sakit kusta tapi dia tidak mau mencelakakan tuannya dengan berdiam diri saja tapi dia memberitahukan kepada istrinya Naaman supaya untuk bertemu dengan Nabi Elisa Elisa supaya apa supaya Naaman bisa sembuh jadi dia wanita yang tertawan itu kasih tahu ke istrinya Naaman coba Naaman pergilah menemui Nabi Elisa supaya bisa sembuh gitu ya terus Naaman mengikuti apa yang diberitahukan oleh gadis itu padahal mereka tidak saling mengenal gitu ya tapi Naaman percaya dengan gadis itu gitu ya makanya dia mengikuti nah intinya adalah bahwa kalau misalnya kita setia ya maksudnya gadis tertawan itu kan sebenarnya dia bisa aja jahat nggak mau kasih tahu Tuhannya bahwa ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan gitu ya tapi dia tetap kasih tahu gitu gitu karena dia mau jadi berkat ya walaupun dia tertawan tapi dia mau jadi berkat nah dari situ kita bisa lihat bahwa walaupun perkara itu mungkin kecil dilihat kecil gitu ya tapi begitu sangat besar ya dia sangat besar sekali eh ininya kepada Naaman sehingga Naaman bisa sembuh karena diberitahukan bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan gitu ya adik-adik ya nah selain itu kita juga harus memberikan pujian kalau misalnya ada teman kita kakak kita saudara kita adik kita ya misalnya mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang sangat berharga misalnya juara kelas gitu ya tapi tidak harus juara kelas juga naik kelas juga bisa adik-adik kasih pujian wah selamat ya gitu kamu sudah naik kelas gitu ya atau papanya atau mama ngajak kalian jalan-jalan hore terima kasih ya mama papa aku sudah diajak jalan-jalan ya adik-adik ya harus memberikan pujian juga kepada orang tua kita yang sudah mau menjaga kita mau kasih kita jalan-jalan hiburan ya adik-adik ya selain itu kita juga harus peduli terhadap orang lain misalnya ada teman kita yang sakit kita mau berdoa buat dia ya walaupun nggak bisa bertemu misalnya adik-adik nggak bisa bertemu ya adik-adik bisa mendoakan dia supaya dia cepat sembuh supaya obat-obatan yang diminumnya bisa memulihkan dia kembali gitu ya adik-adik ya itu berkat juga adik-adik berkat buat siapa buat teman-teman adik-adik yang sakit ya selain itu itu kita juga harus jujur ya adik-adik ya kalau salah bilang salah mengaku salah kalau benar bilang benar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya selain itu masih banyak lagi kita bisa menjadi berkat dengan kita bernyanyi saja kita bisa jadi berkat loh adik-adik kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan ya adik-adik ya dengan bernyanyi saja loh tapi yang paling penting adalah berdoa dan baca Alkitab itu berkat kita dari Tuhan yang sangat-sangat berharga ya adik-adik ya yang sangat-sangat berharga oke adik-adik ya nanti kita akan perdalam lagi di interaksi online sampai sedemikian pemahaman tentang Alkitab kita pada hari ini sebelum kita tutup kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya lipat tangan tutup mata tundukan kepalanya kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan ajar kami Tuhan agar kami dapat menjadi berkat buat orang lain walaupun kami kecil Tuhan walaupun kami sangat mungkin tidak berdaya Tuhan tapi ajar kami Tuhan agar kami dapat menjadi berkat buat orang lain ajar kami juga Tuhan untuk dapat mematuhi perintah orang tua kami Tuhan sehingga kau berikan rejeki buat orang tua kami Tuhan sehingga kami dapat selalu bersuka cita berkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang sakit kiranya kau mau sembuhkan mereka Tuhan kiranya kau mau memberkati obat-obatan yang mereka minum terima kasih Tuhan Yesus ampunilah segala dosa kami Bapak baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak agar tidak terhalang segala berkat yang akan kau berikan kepada kami terima kasih Tuhan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mencap syukur amin sampai jumpa ya adik-adik di interaksi online adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dari kameri sekarang kita mau ibadah penutup sebelumnya kita bernyanyi judulnya adalah Tuhan Memanggil Namamu kita bangkit berdiri Bang Reinhard dimulai Tuhan Memanggil Namamu Tuhan Memanggil Namamu ku jawab ya 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 ku jawab ya 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 ku jawab ya Tuhan ku jawab ya 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 ulang lagi adik-adik Tuhan Memanggil Namamu sekolah minggu Tuhan Memanggil Namamu sekolah minggu ulang minggu apa jawabmu Tuhan Memanggil Namamu ku jawab ya 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 ku jawab ya 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 ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya 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 adik-adik mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan biarlah Tuhan kami berjumpa kembali di interaksi jump di perhorong terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mencap syukur haleluya amin sampai jumpa adik-adik sampai di minggu depan dadah adik-adik terima kasih terima kasih